bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua shalom om swastiastu namo budaya salam kebajikan rekan-rekan jurnalis teman-teman media yang saya hormati dan banggakan puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang mahu puasa kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalani aktivitas kita sehari-hari saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman wartawan sekalian awak media yang sejak tadi malam mengikuti kegiatan kami terutama saat peluncuran buku tetralogi transformasi AHI di ballroom jakarta teater pada pagi hari ini saya sengaja memohon kembali para awak media untuk hadir di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat ada berita yang ingin kami sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia dan juga kepada segenap kader Partai Demokrat dimanapun berada tapi yang juga kami harapkan adalah bisa didengar oleh masyarakat terutama para pencinta demokrasi di tanah air Alhamdulillah kemarin tepatnya pukul 12 siang kami menerima berita menerima informasi bahwa upaya PK atau peninjauan kembali KSP Muldoko telah ditolak oleh Mahkamah Agung tentu kami semua sangat senang kami bersyukur sekaligus terharu mendengar itu secara pribadi saya juga sangat bersyukur karena berita baik ini diterima bertepatan pada hari ulang tahun saya sehingga menjadi kado terindah di usia ke-45 tahun ini kami memandang berita ini bukan saja sangat penting untuk diketahui oleh kami tetapi juga oleh rakyat Indonesia para pecinta demokrasi sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa akibat dan dampak dari PK Muldoko selama ini ada dua aspek secara internal PK KSP Muldoko ini cukup mengganggu psikologis para kader partai demokrat dan kita juga tahu sekitar 2 tahun 8 bulan kami dibayang-bayangi oleh ancaman aktor-aktor pembegal partai ada yang khawatir apakah keadilan masih ada apakah hukum akan ditegakkan di negeri kita secara rasional tentu wajar para kader mereka semua takut khawatir jika partai yang dibangun dan diawaki selama ini dengan susah payah dirampas begitu saja oleh para pembegal partai itu dari sisi internal secara eksternal PK KSP Muldoko juga menciptakan raguan kepada cukup banyak kalangan masyarakat kita yang berharap agar partai demokrat bisa berlayar dalam koalisi yang tengah kami bangun saat ini hari ini keraguan itu sirna Alhamdulillah puji syukur kepada Tuhan yang maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melindungi kami dari segala gangguan dan ancaman terhadap kedaulatan partai demokrat untuk itu pertama-tama izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada para penegak hukum utamanya para hakim yang mulia di mahkamah agung serta seluruh jajaran hakim yang mulia di semua tingkatan pengadilan yang selama ini menyidangkan gugatan-gugatan KSP Muldoko terima kasih telah membuat keputusan yang rasional berdasarkan hati nurani dan juga kebenaran murni semoga bapak ibu para hakim yang mulia mendapatkan balasan setimpal dari Tuhan yang maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala atas nama pribadi dan keluarga besar partai demokrat kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Menko Polhukam dan Menteri Hukum dan HAM atas komitmennya untuk penegakan hukum yang adil di negeri ini saya juga mengucapkan terima kasih tentunya kepada para pemimpin pengurus kader dan simpatisan partai demokrat khususnya kepada teman-teman yang tergabung dalam tim hukum yaitu yaitu Bung Handan Zulfa dan kawan-kawan dan khususnya secara internal badan hukum dan pengamanan partai demokrat BHPP dibawah pimpinan Bung Mehbo mereka bekerja pagi siang malam atas petunjuk koordinasi yang ketat secara disiplin melalui kesatuan komando yang saya jalankan dari Ketua Umum Sekretaris Jenderal dan keseluruh struktur partai demokrat terima kasih atas kerja kerasnya sehingga tidak sia-sia partai demokrat Alhamdulillah berhasil memenangkan persidangan 19-0 kemenangan di tangan kita Alhamdulillah terima kasih terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada benar-benar kami mengucapkan terima kasih ini karena tanpa doa dan dukungan dari segenap masyarakat Indonesia tentu demokrat tidak bisa berjuang sendirian tetapi kami menjadi kuat menjadi tegar menjadi semakin berani untuk mencari keadilan dan kebenaran di negeri kita atas doa dukungan dari seluruh rakyat Indonesia terima kasih tepuk tangan untuk para pecinta demokrasi di negeri kita karena kita yakin tidak ada demokrasi tanpa suara rakyat dan tidak ada demokrat tanpa rakyat tidak lupa kami juga secara khusus mengucapkan terima kasih kepada insan pers rekan-rekan media yang hadir setiap saat selama ini memberikan ruang yang cukup luas ruang untuk kami menyampaikan aspirasi kami mengekspresikan perjuangan kami untuk tetap menegakkan demokrasi juga keadilan tadi Partai Demokrat berharap agar media sebagai salah satu pilar demokrasi di Indonesia ini bisa terus istiqomah terus memegang jati dirinya sebagai lembaga-lembaga yang independen yang terus menyuarakan suara rakyat dengan objektif akurat aktual dan faktual karena ini tugas kita bersama untuk menjaga demokrasi yang telah yang telah yang telah kita perjuangkan selama ini mari kita saling menguatkan dan saling mengingatkan satu sama lain karena demokrasi harus kita benar-benar rawat dan perjuangkan bersama ke depan semoga praktik-praktik pembegalan partai politik semacam ini tidak lagi menimpa partai-partai politik manapun di Indonesia tidak juga menimpa organisasi-organisasi manapun di Indonesia kedaulatan partai harus dihormati harus dijunjung tinggi sebagai salah satu pilar utama demokrasi saudara-saudara dalam perjalanan saya dari rumah ke kantor DPP ini saya berkomunikasi dengan Bapak SBY beliau adalah ketua majelis tinggi partai demokrat melalui video call saya berkomunikasi dengan beliau yang saat ini berada di pacitan Jawa Timur beliau menyampaikan salam hangat kepada teman-teman media beliau tahu saya akan menyampaikan berita ini termasuk menyampaikan isu yang tadi sudah saya ungkap dan terkait dengan itu beliau menyampaikan kesan juga yang pertama putusan MA yang menolak PK KSP Muldoko ini ini bukan hanya kemenangan bagi partai demokrat tapi juga kemenangan bagi pencari kebenaran pencari keadilan dan pencinta demokrasi keputusan ini juga memberikan harapan yang baik bagi penegakan hukum yang adil di Indonesia dan poin kedua yang beliau titipkan melalui saya tadi untuk disampaikan kepada segenap masyarakat dan juga kader demokrat di berbagai tanah air beliau beliau lah Pak SBI lah yang menggagas dan mendirikan partai demokrat ini beliau juga yang membuat logo logo yang kita gunakan sampai dengan hari ini bendera partai yang agung Mars partai termasuk juga manifesto partai demokrat tahun 2001 beliau juga bukan hanya menggagas dan mendirikan pernah memimpin partai ini jatuh bangun setiap saat bersama seluruh kader partai demokrat beliau membina kita semua sehingga bisa tumbuh dan semakin maju dari waktu ke waktu sehingga tentu ketika tiba-tiba ada orang yang ingin merampas partai demokrat ini dengan cara-cara yang ilegal dengan cara-cara yang diluar dari nalar dan etika tentu bukan hanya kader tapi beliau juga tidak bisa menerimanya untuk itu atas putusan MA penolakan terhadap PK KSP Muldoko tadi beliau merasa bersyukur lega sekaligus juga semakin yakin bahwa insya Allah perjuangan partai demokrat untuk terus menjadi bagian dari penegak demokrasi di Indonesia dan juga mencapai tujuan besar di depan bisa diberikan jalan terbaik oleh Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya teman-teman sekalian sekali lagi saya atas nama keluarga besar partai demokrat kembali menegaskan bahwa kemenangan ini bukan untuk dirayakan tanpa makna kemenangan ini merupakan simbol bahwa bersama demokrat insya Allah rakyat bisa terus mencari kebenaran dan keadilan sekaligus bisa terus menghadirkan ruang demokrasi yang sehat di negeri kita demokrat hanyalah elemen bangsa kita mengajak seluruh elemen bangsa lainnya seluruh rakyat Indonesia untuk tetap menjaga tegak lurusnya nilai-nilai yang kita anus selama ini dalam konstitusi kita dan juga dalam kehidupan demokrasi bermasyarakat berbangsa dan bernegara panjang umur perjuangan panjang umur demokrasi di Indonesia terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati